Intro Halo teman teman apa kabar tentunya sehat selalu ya Hari ini aku mau buat bakwan jagung udang ya Bahan bahan yang aku butuhkan Ini aku pakai satu buah Kenapa jadi satu buah ya Satu itu ya Satu buah jagung ya bener ya Satu buah ya Satu buah jagung ya Ukurannya besar Yang udah aku sisir seperti ini nih teman teman ya Ini aku pakai satu buah jagung ya teman teman Nah disini ada udang Aku pakai 6 buah udang Yang ukurannya gak terlalu kecil juga gak terlalu besar ya Sedang lah kurang lebih segini gitu Tuh teman teman nih aku pakai segini ya Yang udah aku kupas dan juga udah aku potong-potong kecil-kecil seperti ini Nah disini ada tepung terigu teman teman Disini aku pakai kurang lebih ada 8 sendok makan tepung terigu Dan juga disini ada 1 butir telur ayam Nah disini ada 5 siung bawang merah yang udah aku iris tipis-tipis seperti ini Nah disini ada seprapat sendok te totole atau penyedap Dan juga seprapat sendok te lada putih Dan juga disini ada seprapat sendok te lebih teman teman ya Ketumbar nih ketumbar yang udah disangrai dan juga udah ditumbuk halus ya Nah disini ada setengah sendok te gula pasir Dan juga disini ada setengah sendok te lebih sedikit garam Untuk garam teman teman bisa disesuaikan ya Yang suka asin boleh disesuaikan Yang gak suka ya boleh dikurangin gitu Untuk gula juga boleh di skip apabila gak suka manis ya Nah disini ada 2 batang daun bawang yang udah aku iris-iris tipis-tipis seperti ini Dan juga disini ada si cabai keriting nih teman teman Aku pake cabai keriting disini aku pake 3 buah Ini cabai keritingnya agak kecil ya Nah disini udah aku iris tipis-tipis juga Atau aku potong-potong seperti ini ya teman teman Nah pertama-tama kita mau campur dulu si udangku ke dalam sini Lanjut kita mau masukkan ini telur Berikut juga ini si bawang merah Kita campur jadi satu Terigunya juga kita masukkan semua Nah ini juga kita campur kesini semua jadi satu Berikut juga daun bawangnya jadi satu ya teman teman ya Nah ini juga kita campur jadi satu disini gitu Kita aduk Hingga rata ya Supaya semuanya tercampur rata Siap kita goreng deh Aduk-aduk dulu teman teman Aduk-aduk Aduk hingga rata ya Nah teman teman kita aduk dulu hingga rata biar dia tercampur rata Apabila kurang ini kelihatannya agak seret gitu nih Kurang basah gitu Boleh ditambahkan lagi satu butir telur ayam ya Atau tidak teman teman boleh telur ayamnya yang besar aja segitu satu butir Nah ini kita aduk dulu Nah ini agak kurang ya kita mau tambahin aja satu butir lagi telur ayam ya yang ukuran kecil aja teman teman Nah kita tambahkan satu butir telur ayam Aduk disini Aduk hingga rata Apabila teman teman tidak mau menggunakan telur ayam Bisa diganti dengan air putih ya Aduk begini aja gitu Atau tidak suka dengan telur Boleh sama sekali enggak pakai telur Jadi pakai air putih aja gitu ya Nah ini seperti ini Kita aduk supaya si garamnya merata ya Untuk asin disesuaikan seleranya masing-masing ya Nah ini udah tercampur rata Nah jadi seperti ini Adonanku ini Belum jadi ya bakwannya ya Baru jadi adonan saja gitu loh Nah ini kita mau goreng nih teman teman Nah ini seperti ini ya Nah teman teman nih sebelumnya Kompornya udah aku nyalakan ya Kita mau tunggu panas minyak Baru kita mau menggoreng si itu Si bakwan jagung Si bakwan udang jagung ya Si adonannya begini yang tadi ini tuh Begini teman teman nih Mantap Belum jadi udah mantap ya Nah teman teman nih minyakku udah panas banget nih Kita kecilkan aja apinya ya Lalu sebalik kita aduk-aduk lagi nih Kita mau masukkan adonanku ke dalam sini ya Untuk bentuknya sesuai selera teman teman aja Mau yang gimana Boleh diselesaikan selera ya Nih aku satu sendok saja Kita taruh di samping Lalu kita pipihkan Satu sendok aja Gitu Kayak gini ya Satu sendok gitu Tuh Ya dia Menempel Menempel Gak apa-apa ya Tambahin aja Seriket di tengahnya Tuh Satu sendok aja Kayak gini ya Satu sendok aja Ini kita geser dulu Ini boleh dibalik ya Sudah boleh dibalik Sudah copot bisa dibalik Tuh Ini kita bisa tambahkan lagi Satu lagi Di samping sini Teman teman nih Satu sendok aja Tuh Yang bolong kita tambahkan Ini boleh disiram Siramkan teman teman nih Yang belum copot Ya dia kenapa Jadi menempel kemari Nah kita boleh Besarkan sedikit Apinya Api sedang ya Siram siramkan Supaya dia copot Teman teman Supaya dia copot Pertama-tama Cepat copot Karena dia benar-benar Panas Sudah tuh Kualinya Tuh Minyaknya Panas Banget ya Kita siram-siramkan Aja Kayak gini Nah Akhirnya copot Cepat juga dia Teman teman Kita balik Dulu Hei Dia melompat Target aku Kita siramkan aja Sampai dia copot-copot Teman teman Ini udah Cantik nih Bakuanku yang ini Aku balik lagi ya Teman teman ya Tuh Nah ini untuk Kecoklatannya Teman teman Bisa disesuaikan selera ya Yang suka Kayak gini aja Ini udah oke Ini siap Kita angkat Teman teman ya Seperti ini Nah ini teman teman nih Yang ini lebih coklat Yang ini agak Lebih coklatnya Lebih mudah Teman teman Boleh disesuaikan selera aja ya Maunya seperti apa Gitu gorengnya Kita balik Kita tiriskan dulu Yang udah diangkat teman teman Nah ini Dibalik juga Kita dibalik semua Kita balik Jangan sampai dia gosong Gawak deh kalau gosong ya Nah kita boleh kecilkan sedikit apinya Balik lagi Nah ini juga udah oke Kita mau tiriskan lagi nih teman teman Terima kasih hai 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 cantik bakwan kucing teman-teman Wow dia marah-marah jagungnya teman-teman nih kita tiriskan aja ambil ini daripada dia nanti beletuk lagi ya ini udah oke juga menutup teman-teman sesuai selera aja ya mau gorengnya yang seperti tadi aku bilang agak kecoklatan juga atau seperti yang ini lebih mudah gitu nih kita tiriskan dulu kita lanjut lagi ambil adonan lagi satu sendok Hai Nenek hai 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 titikannya hai 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 Ini sempat banget Udah berubah warna nih teman-teman Yang di tengah nih kita balik dulu ya Kita balik dulu Nah masih ada sisa lagi Adonan kuning teman-teman Kita habiskan aja tuh Tinggal sedikit Nah ini nanti aku gorengnya Udah gak kasih liat lagi ya teman-teman ya Habiskan pas 1 sendoknya teman-teman tuh Nanti aku angkatnya gak kasih liat lagi ya teman-teman ya Nah ini dia teman-teman nih Bakuan udang jagungku ya Bakuan jagung udang Kenapa dibalik-balik Bakuan jagung udangku Sudah jadi ya teman-teman ya Nih cabenya jumbo nih teman-teman nih Cabenya rawit itu padahal ya Kenapa bisa panjang begitu kah ya Seperti si itu Si cabenya keriting yang hijau ya Panjang banget Nah teman-teman tuh enak banget loh teman-teman Teman-teman aku mau cobain ya Penasaran nih enak apa enggak sih ya Nih aku mau ambilnya yang ini aja deh Yang gedean dikit gitu Ini tuh Berikut si cabenya tuh teman-teman Kita ini dulu tuh Wow Mantap Tuh Enak loh teman-teman Belum dicoba udah enak ya Mamam Rawitnya teman-teman Pedis banget Enak juga Enak banget nih Buat camilan teman-teman Enak cepat juga Enak banget teman-teman Mantap Enak banget teman-teman Mantap Buat camilan cucu banget nih ya Gorengan Enak banget Enak banget teman-teman Enak banget teman-teman Apalagi tuh sajikannya Masih panas-panas Seperti ini ya teman-teman Enak banget nih teman-teman Enggak pakai bohong ya Teman-teman Jangan lupa ya Di like Di share Di komen Di subscribe Dan juga jangan lupa Ditonton ya Dan juga teman-teman Jangan lupa juga Nyalakan loncengnya Supaya teman-teman Mendapatkan video dari aku terus ya Thank you loh Jangan lupa